Kongciak Bisiucai Jilid 4. Keesokan harinya Han Buseng pergi ke Lembah Merak, dan sebelum siang hari, Han Buseng sampai di depan bangunan besar di tengah lembah, bangunan itu sunyi dan sepi, Han Buseng melompati pagar dan melangkah menyusuri halaman yang luas dan penuh tanaman bunga yang ditatarapi di kanan-kiri. Si Cu siapa dan apa maksud datang kemari sapa sebuah suara lembut, Han Buseng terkejut melihat seorang gadis cantik sudah berdiri di depannya, matanya takjub, tatapannya melekat pada wajah anggun di depannya. Apakah kamu Kongciak Kok Bisiucai tanya Han Buseng dengan tatapan takjub, melihat wajah gagah yang masih lekat menatapnya, Han Sian Hui tersenyum dan menjawab. Benar sekali si Cu, dan ada urusan apa hingga si Cu datang ke sini. Tanda tanya. Aku adalah Han Buseng hendak bertemu dengan Nona untuk sebuah urusan penting jawab Han Buseng, mendengar nama itu, wajah Han Sian Hui makin cerah dan senyumnya kian lebar, karena orang di depannya ini ternyata adalah saudara seayahnya. Han Sian Hui bertanya dengan senyum sumigrah. Ada urusan apa tua kau hendak menemui saya Han Buseng yang sombong tidak sedikit pun merasa bahwa gadis di depannya ini adalah adiknya yang lahir di rumah mereka di kota Bicu, dan dengan nada tajam ia berkata. Saya dengar kamu telah mengalahkan dan mempermalukan Yotai Jin, mendengar urusan yang di bawah kakaknya adalah urusan Yotai Jin, maka dengan heran ia bertanya. Eh, apa hubungannya dengan tua kau? Yotai Jin adalah temanku, dan aku diminta tolong olehnya untuk menawarkan hatimu yang telah menolaknya, jawab Han Buseng. Artinya tua kau akan memaksa saya supaya tunduk pada Yotai Jin, begitukah tanya Han Sian Hui penasaran. Benar dan sebaiknya kamu menurut saja, tidak ada kurangnya Yotai Jin karena ia gagah dan terpandang, melihat wajah kakaknya yang kaku dan nampak sangat serius, Han Sian Hui tidak dapat menahan ketawanya. Hihihi, Seng Ko ini ada-ada saja, memaksa adik sendiri untuk tunduk pada temannya yang hidung belang. Heh apa maksudmu memanggilku dengan Seng Ko? Tanya Han Buseng heran. Hihihi, aku tahu denganmu Seng Ko, karena aku adalah Han Sian Hui. Hah, Han Sian Hui adik Fe Ilun? Tanda tanya teriak Han Buseng kaget. Benar aku adalah adik kandung Lunko dan adik seayah Seng Ko. Sial ternyata kamu Sian Hui, kenapa kamu di sini dan tidak di Kaifeng? Aku sedang mencari ayah yang diculik orang, dan menurut Lunko, aku harus mulai dari sini, jawab Han Sian Hui. Aneh benar, ayah diculik di kota Bicu, malah kamu disuruh ke sini. Fe Ilun memang gila ujar Han Buseng mencibir cukup lah umpatanmu Seng Ko. Keketusanmu pada kakak kandungku tidak beralasan, hanya timbul dari iri hati yang menyesatkan. Banta Han Sian Hui, dengan match mendelik Han Buseng membentak. Tutup mulutmu Sian Hui, kamu tidak berhak menilaiku. Pergilah dari sini Seng Ko, aku tidak mau berdebat denganmu. Balas Sian Hui sambil mebalik badan, Han Buseng makin meradang melihat sikap Han Sian Hui. Heh, tunggu dulu Sian Hui, urusan kita belum selesai. Seng Ko, aku tidak punya urusan denganmu. Pergilah sahut Han Sian Hui dengan nada datar. Enak saja, Yotai Jin sudah hengkau celakain dan mempermalukannya. H.M.H., apa yang hendak Seng Ko lakukan tanda tanya-tanya Han Sian Hui. Memaksamu jika kamu masih bersikeras menolak sahut Han Buseng tegas. Dengan care apa Seng Ko hendak memaksaku apa Seng Ko hendak bertempur dengan ku tanda tanya. Benar, jika memang harus demikian. Boleh aku tahu kenapa Seng Ko demikian ngotot memaksaku? Tentunya ini bukan sekedar teman bukan tanya Han Sian Hui dengan nada menuntut. Ketahuilah Sian Hui, Yotai Jin memiliki tilik sandi yang handal. Jika mereka dapat diajak kerjasama akan sangat membantu mengetahui keberadaan pelaku penculikan ayah. Oh, ternyata kalian sudah memiliki kesepakatan. Baiklah kalau begitu, lakukanlah niatmu Seng Ko sahut Sian Hui dengan sikap tenang dan siaga. Han Buseng melakukan serangan pembukaan dengan pedang di tangan. Han Buseng tahu bahwa adiknya ini hanya bisa dihadapi dengan ilmu Bun Liong Kiam, ilmu yang tidak dimiliki Sian Hui maupun Fe Ilun. Sian Hui berkelit cepat, dan serangan mata pedang makin gencar menekan mencari sasaran dan mendobrak pertahanan Sian Hui. Walaupun Sian Hui diserang dengan ilmu pedang yang belum ada tandingan itu, ia tidak gugup. Sian Keng dan Gin Kangnya masih jauh di atas Han Buseng. Han Sian Hui menghadapi pedang buseng dengan Bun Li Hoat, jurus tarian sastra, kibasan dan gerak langkah mementalkan daya serang pedang yang datangnya bertubi-tubi. 100 jurus sudah berlangsung, Han Buseng belum mampu mendesak Sian Hui, apalagilah untuk melukai, gerakannya mati langkah dan selalu terlambat, dan kadang dia harus merasakan getaran pada dadanya saat pedangnya mental berbalik padanya. Untungnya Sian Hui tidak berniat mencelakakan saudaranya yang sombong ini, sehingga pertarungan itu berlangsung lama, kalau Sian Hui mau, 50 jurus pedang di tangan Han Buseng akan dapat dirampas dan menghajar Han Buseng. Han Sian Hui lebih banyak mengolak dan berkelit, Han Buseng yang sombong tidak merasa bahwa adiknya sudah banyak mengalah, dia terus merangsak maju, hingga 200 jurus. Han Buseng sudah ngos-ngosan karena kelelahan, keringatnya bercucuran karena tenaganya terkuras akibat serangan yang luput atau benturan yang membalikan tenaganya. Sebaiknya Sengko pulang, biar aku lanjutkan pencarian ayah HMH, kamu terlalu menghinaku Sian Hui bentak Han Buseng susah memang berurusan dengan orang sombong, bahwa hanya salah mulu, dikasih hati ngelunjak, tak dikasih hati mencak-mencak, sahut Han Sian Hui. Bangsat kamu memang tidak diajari adat oleh kakakmu kakakku demikian telaten mengajariku, dan jangan bicara ngawur tentang kakakku kalau mau dihormat tahu diri dulu, supaya pertimbangan tidak timpang. Sial kamu jangan berlagu mau mengajari saya, ya ancam. Han Buseng. Saya tidak hendak mengajarimu Sengko, untuk apa mengajari orang berlagak pintar. GRRRH ku hancurkan mulutmu teriak Buseng dengan amarah. Meletup, ia lalu mempergencar serangannya, Han Sian Hui juga tidak mau memberi hati lagi. Ih, Tuk, AGH, terang, pedang di tangan Buseng sudah berpindah, dan sekali jepit pedang itu terpotong dua dan jatuh ke tanah, pergelangan tangan Buseng terasa ngilu. Pulanglah Sengko ujar Sian Hui sambil berbalik dan masuk ke dalam rumah, ia lalu menutup pintu, Buseng dengan hati mengkal meninggalkan lembah merak, hari itu juga ia meninggalkan kota Tianjin bersama rombongan, melihat gelagat kedatangan ketuanya, Li Wan tahu bahwa pangcunya telah kalah, namun di akhiran kenapa pangcunya tidak sedikitpun luka, namun ia takut untuk bertanya. Saat rombongan Han Buseng berkemas, Li Wan juga ikut membantu dan ia melepas rombongan sampai keluar pintu gebang, Han Buseng dan Li Wan tidak tahu bahwa Han Sian Hui mengintai keberangkatan rombongan Han Buseng dari jauh. Pada malam harinya Han Sian Hui memasuki Han Piyuawakiyok, seorang piwawosu yang berjaga heran, karena gadis muda ini tidak asing baginya, dan hampir seluruh warga kota tahu benar dengan ciri Kongciak kok di Siucai. Selamat malam Liap, ada apakah sehingga Liap datang kemari? tanya piwawosu itu. Katakan pada Li Pangcu, saya datang hendak bertemu dengannya, jawab Han Sian Hui. Baik dan tunggulah sebentar, saya akan laporkan pada Li Tuako, sahupi piwawosu, dan segera masuk ke dalam, dan tidak lama ia keluar bersama Li Wan. Li Wan dengan wajah heran bertanya pada tamunya, ada apakah Kongciak Bikok Siucai malam-malam datang ke sini dan hendak bertemu denganku? Li Tuako kamu mungkin tidak kenal siapa saya sebenarnya, dan saya juga baru tahu bahwa kalian adalah piwosu dari Han Piwawakiyok setelah bertemu dengan saudara seayah saya, jawab Han Sian Hui. Apa maksud Liap dengan saudara seayah adalah Pangcu Han Buseng? tanda tanya-tanya Li Wan dengan nada meragu. Benar saya adalah Han Sian Hui, adik kandung dari Siau Taihap. Jawab Han Sian Hui, mendengar jawaban itu, Li Wan langsung merangkap tangan dan membungkuk. Maafkan saya Han Liap, dan sungguh tidak saya sangkat bahwa adik Bieng Chu yang menjadi Kongciak Bikok Siucai, Sudahlah Tlako, tidak perlu sungkan dan janganlah meminta maaf sahut Han Sian Hui. Baiklah Han Liap, marilah kita masuk dan bicara di dalam ajak Li Wan, lalu keduanya masuk ke dalam rumah, Setelah keduanya duduk dan seorang pelayan telah menyuguhkan minuman, Li Wan mempersilahkan Han Sian Hui untuk minum. Apalah yang bisa saya bantu Han Liap? tanya Li Wan apakah Li Tuako tahu dengan Yotai Jin Han Sian Hui balik bertanya. Tahu persis mungkin tidak Han Liap sahut Li Wan. Li Tuako saat Sengko datang ke lembah merak, Ia mengatakan bahwa Yotai Jin memiliki tilik sandi yang handal dalam penyelidikan perkara, Benarkah itu tanya Han Sian Hui, Li Wan tidak langsung menjawab tapi tidak menyeruput tehnya terlebih dahulu. Memang demikianlah katanya Han Liap, Lalu apakah keberadaan Liap di sini sehubungan dengan menghilangnya Han Loya dari kota Bicu? Benar Li Tuako, dan mungkin Tuako sendiri tahu, Bahwa dulu penghuni lembah merak adalah Hanggan Kwei bersama tiga saudara saya, Tapi nyatanya mereka sudah meninggalkan lembah merak. Lalu apa hubungan dengan Yotai Jin? Saya ingin tahu kemana perginya tiga saudara saya itu, Dan tentunya tilik sandi Yotai Jin bisa memberikan informasi, Jawab Han Sian Hui, Li Wan mengangguk mengerti, Lalu berkata, Hal itu mungkin saja Han Liap, Dan saya tidak tahu bagaimana sistem kerja dari tilik sandi Yotai Jin tersebut, Lalu bagaimana saya bisa membantu? Bagaimana kalau Li Tuako menanyakan Yotai Jin tentang kepergian tiga saudara saya itu? Itu tidak mungkin Liap, Sahut Li Wan tegas, Mendengar itu Han Sian Hui sedikit kaget dan bertanya penasaran kenapa tidak mungkin Li Tuako? Karena apa yang diminta Yotai Jin pada Pangcu tidak berhasil, Maka sulit juga lah untuk meminta bantuan Yotai Jin. Jawab Li Wan. H.M.H. Apakah Li Tuako ikut mendengar kesepakatan Sengku? Dengan Yotai Jin? Benar Han Liap, Karena semalam saya menemani Pangcu membicarakan hal itu dengan Yotai Jin, Kami tidak menyangka bahwa Kong Chia Kok Bi Siu Chai masih saudara Pangcu. Li Tuako sendiri apa tidak pernah mendengar desas-desus kemana perginya Penghuni Lembah Merak sebelum saya tidak Han Liap, Bahkan saya tidak tahu bahwa Penghuni Lembah Merak adalah tiga bersaudarahan, Yang saya tahu Penghuni Lembah Merak dihuni oleh Tiantin dan terakhir oleh Syang M.U.B.K.W.I., Jawab Li Wan. Apakah Li Tuako mempunyai ide untuk membantu saya, Supaya saya mendapatkan informasi tentang Penghuni Lembah Merak sebelumnya? H.M.H., Saya mengenal seorang pengawal dalam Yotai Jin, Namanya Chia Jun, Dia mungkin mengetahui apa dan bagaimana sepak terjang tilik sandi dari Yotai Jin. Bagus kalau begitu Li Tuako, Dan bisakah Tuako mempertemukan saya dengan si Chia itu? Tanya Han Sian Hui dengan nada gembira. Bisa Han Liap, Marilah kita keluar, Rumahnya ada tiga blok dari kediaman Yotai Jin, Jawab Li Wan, Lalu keduanya keluar dan menemui Chia Jun, Sesampai di rumah Chia Jun, Chia Jun terkejut melihat kedatangan Li Wan dan gadis cantik yang sangat ia kenal, Karena gadis ini pernah menumbangkannya saat membela majikannya. Ada apakah ini Li Tuako? Tanda tanya-tanya Chia Jun dengan tatapan selidik Chia Chiang Bun Tentu tahu dengan Kong Chia Kok Bisi Ucai, Bukan. Tanda tanya. Benar dan ini sangat mengagetkan dan mengherankan bagi saya Li Tuako. Maaf Chia Chiang Bun, Jika kedatangan saya membuat Chiang Bun tidak nyaman, Selahan Sian Hui sambil membungkuk dan merangkap kedua tangan, Chia Jun menatap Kong Chia Kok Bisi Ucai, Lalu kemudian bertanya pada Li Wan. H.M.H., katakanlah Li Tuako, Ada urusan apa sehingga kalian datang kemari? Begini Chia Chiang Bun, Han Liap ini ingin minta bantuan telik Sandi Yotai Jin Tentang keberadaan penghuni lembah merak sebelum ditempati Han Liap. Benar Chiang Bun, dan saya mengharap bantuan Chiang Bun, Selahan Sian Hui menambahkan. Tilik Sandi itu bekerja penuh rahasia, Karena mereka pandai menyamar dan jarang berada di kota ini, Sahut Chia Hun dengan nada datar. Kalau boleh tahu untuk apa tilik Sandi ini dibentuk Yotai Jin tanya Han Sian Hui. Sebenarnya tilik Sandi itu adalah perintah dari Ho Siang di Kota Raja, Karena kota Tianjin kota besar pertama di bibir pantai yang berbatasan dengan orang Korea, Jadi mereka dibentuk untuk mengawal kemanan dari penyusup luar, Jawab Chiang Jun. Jadi artinya sulit untuk bisa bertemu dengan mereka, Begitukah Chiang Bun? Benar Liap, apalagi keberadaan mereka tidak ada yang tahu, Kecuali Yotai Jin sendiri, Jadi maaf Liap, saya tidak bisa membantu jawab Chiayun, Han Sian Hui terdiam dan berpikir langkah yang hendak diambil. Bagaimana Han Lihap? Tanya Liwan memecah kediaman yang terjadi. Yah, mau bagaimana lagi? Jalan satu-satunya hanya bertanya pada Yotai Jin, Jawab Han Sian Hui pasrah. Baiklah Chiang Bun, Kami permisi dulu ujar Han Sian Hui hendak berdiri. Tunggu dulu Kong Chiak Kok Bi Siu Chai kalau boleh tahu, Kenapa begitu penting untuk mengetahui keberadaan penghuni lembah merak. Begini Chiang Bun penghuni lembah merak sebelumnya adalah tiga saudara saya, Jadi keberadaan mereka perlu untuk ku ketahui sehubungan dengan hilangnya ayah kami dari kota Bicu, Jawab Han Sian Hui terus terang. Jika ada ide Chiang Bun, Tolonglah Han Liap, Han Pil Wa Kiok selama ini sangat kehilangan Han Loya yang entah bagaimana nasibnya, Saya sendiri tidak mengerti bagaimana Han Lihap seakan mencurigai ketiga saudaranya dengan hilangnya Han Loya, Walau sudah jelas yang bertanggung jawab adalah Toat Beng Kiamong, Raja Pedang Pencabut Nyawa, Selali Wan penuh harap. Han Lihap saya sendiri tidak tahu apakah informasi saya ini membantu. Apakah itu Chiang Bun tanya Han Sian Hui dengan wajah cerah saya pernah melihat Yotai Jin menuju Bukit Batu, Saya tidak tahu urusannya untuk apa ke sana, Tapi yang jelas setiap Yotai Jin ke Bukit Batu, Dia tidak pernah membawa pengawal. Dimanakah Bukit Batu itu Chiang Bun tanya Han Sian Hui Bukit Batu berada di bagian timur kota, Jawab Chiayong. Terima si Chiang Bun, informasi itu amat membantu bagi saya, Sama-sama liap, hanya karena percaya pada Lituako, Saya berani menceritakan hal itu, Terlebih urusannya jelas urusan pribadi dan bukan urusan yang menyangkut hal negara, Memang demikian Chiang Bun, Saya hanya ingin mengetahui penculikan ayah saya, Yang oleh saudara saya menyarankan saya mulai dari lembah merak. Benar Chiang Bun, dan saudara yang dimaksud Kong Chiak Kok Bi Siu Chai adalah Siaw Tai Hab. Oh, begitu, jadi Han liap ini adik dari Beng Cu Selah Chiang Bun termanggu. Benar Chiang Bun, jadi kami pamit dulu dan terima kasih atas informasinya, Ujar Han Sian Hui, lalu keduanya meninggalkan kediaman Chiang Bun. Keesokan harinya Han Sian Hui pergi ke Bukit Batu di sebelah timur kota, Dan Bukit Batu itu berada di pinggir laut. Menjelang siang hari Han Sian Hui sampai area Bukit Tandus penuh jurang dan tebing curam, Dengan gerakan gesit Han Sian Hui mendaki bukit yang tandus dan melintasi tebing batu yang curam dan licin. Setelah sekian lama menyelidiki keadaan Bukit, Han Sian Hui tiba di sebuah jurang yang menganga, Dan anehnya ada seutas tali yang mementang dari tempat Han Sian Hui berdiri dengan tepi tebing di seberang sana, Kalau orang yang melewati jembatan tali itu tidak memiliki ginkeng yang tinggi maka jelas tidak mampu menyeberanginya. Han Sian Hui melompat dan dengan ringan menjejakan kaki di atas tali, Dan luar biasanya Han Sian Hui berlari di atas tali dan sekejap saja ia telah sampai di seberang dan memasuki hutan. Lebat, tapi baru saja ia masuk hutan empat bayangan datang menyerang dan mengurungnya, Han Sian Hui tidak gugup dan bertelit menghindari semua serangan sambil berkata maaf, Saya kesini bukan cari permusuhan, kelancanganmu memasuki tempat ini telah membuat permusuhan dengan kami, Sahut seorang dari mereka sambil terus mempergencar serangan. Namun serangan itu masih kalah cepat dibanding dengan kecepatan Sian Hui, Sian Hui harus membalas kalau tidak mau diserang terus, Maka dengan jurus Bunli Hoatia bertahan dan menyerang dengan dasyat, Empat orang itu takjub mendapat perlawanan hebat dari Sian Hui, Formasi keroyokan mereka jadi semiraut dan tidak terkoordinasi, Lawan mereka sangat cekatan dan kuat, Serangan balasan yang mereka terima juga sangat berbahaya sehingga membuat mereka sibuk, Delapan puluh jurus berlalu, dan seorang dari mereka mulai terdesak hebat, Tiga serangan datang beruntun untuk mengurangi desakan pada rekan mereka, Dan kali itu berhasil, karena Han Sian Hui mengalihkan serangan pada ketiga lawan yang mengurungnya. Namun sepuluh gebrakan kemudian, salah seorang yang lain terdesak, Dan kembali Sian Hui gagal karena tiga serangan harus ia sambut, Dan orang yang kelimpungan itu selamat. Dan pada kali ketiga, Han Sian Hui kembali mendesak seorang lawannya, Tiga serangan datang, dan kali ini Sian Hui bersalto dan menukik laksana burung walet, Kedudukan orang yang didesak belum sempurna. Buk, sebuah tendangan menghantam lambungnya sehingga ia terlempar melabrak pohon, Tiga rekannya tidak menyangka. Serangan itu dikelit dan melanjutkan serangan susulan pada rekan mereka yang kelimpungan, Ketika kejutan itu dengan cepat dimanfaatkan Sian Hui menyerang, Lawan yang diserang mundur ke labakan, Tapi terpojok ke sebuah pohon, Duarkannya hendak membantu, Tapi Sian Hui melesat kebalik pohon. Buk, auh, sebuah pukulan telak menghantam wajah lawan yang hendak lari menjauhi pohon, Mulut orang itu berdarah, Dan dia duduk lemas karena kepalanya terasa pening. Maaf cuy, aku bukan hendak membuat onar di sini Ujar Sian Hui keluar dari balik pohon, Dua lawannya terkesima melihat gadis muda yang luar biasa ini. Lalu untuk apa kamu datang ke sini? Tanda tanya-tanya seorang yang berkumis tebal. Aku ke sini ingin bertebu petugas tilik sandi negara, Jawab Han Sian Hui. Heh, Kong Chia Kok Bisiucai, Tahu apa kamu dengan negara, Keluarga kalian saja centang perenang, Bentak lelaki berkumis itu, Sesaat Han Sian Hui terdiam karena terkejut mendengar celaan lelaki berkumis yang sepertinya sudah mengenalinya, Dan bahkan mencela keluarganya, Hal ini membuat hati Sian Hui kagum akan kehandalan para tilik sandi ini, Lalu dengan senyum lembut ia berkata, Hihihi, tidak aku pungkiri bahwa aku memang tidak tahu dengan urusan negara, Dan keluarga ku memang memalukan saling siku-sikutan, Dan karena itulah aku ingin menjumpai tilik sandi yang amat luas pengetahuannya, Bahkan membuat aku terkagum untuk apa meladeninya bicara tung siok, sisir selatan, Selah yang terluka lambungnya dengan ketus. Maafkanlah saya Cui Ho Han, Dan tolong berikanlah saya, Kesempatan untuk bicara, Supaya kita tidak berlarut pada kesalahpahaman, Selahan Sian Hui lembut. Ini adalah tempat rahasia, Dan masuknya kamu kesini tidak bisa ditolerir, Kongciak Kok Bishu Yuchai Selapak Siok, Sisir Utara, Lelaki yang tegak di samping lelaki berkumis yang dipanggil dengan Tung Siok. Si cu, sebenarnya aku tidak ingin memaksakan kehendak, Walaupun aku mampu melakukannya, Tapi tolonglah saya untuk secubil informasi dari si cu semua. H.M.H., setelah engkau melukai saya, Apakah menurutmu aku akan berbaik hati padamu? Tanda tanya selah orang yang terluka mulutnya dengan pandangan tajam. Bukan niat saya untuk melukai, Si cu sendiri tahu bahwa saya diserang tanpa tedeng aling-aling, Dan jika karena itu harapan saya pupus untuk berbicara dengan para si cu, Saya dapat maklum, Dan saya akan pergi, Sahut Sian Hui sambil melangkah keluar dari hutan menuju tebing. Tunggu dulu Kongciak Kok Bishu Yuchai, Saya bisa membantu Anda, Jika kamu juga membantu kami, Ujar Pak Siok. Pak Siok kamu ini bagaimana sih? Tanda tanya selatung siok heran, Demikian juga dua rekannya yang terluka. Tenanglah kalian sobat-sobat, Aku ada ide bagus dengan pertukaran ini jika Kongciak Kok Bishu Yuchai setuju, Mendengar jawaban Pak Siok, Tiga rekannya diam dan mengangguk mengerti. Katakanlah si cu, Jika kira-kira sanggup aku akan membantu, Sahut Han Sian Hui. Di Pulau Ikan ada dua orang penyusup yang membentuk Kekuatan untuk merebut kota Dalian. Lalu apa yang bisa saya bantu si cu? Tanya Han Sian Hui Ilmu Han Lihap jelas lebih hebat dari kami, Jadi bantulah kami menyingkirkan kedua penyusup itu, Jawab Pak Siok. Baik saya akan membantu sekuat tenaga Jika para si cu juga memberikan informasi yang saya butuhkan. Bagus kalau begitu, Marilah kita ke pondok kami untuk membicarakan rencana lebih lanjut, Ujar Pak Siok dengan hati gembira, Lalu mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan, Di tengah hutan itu ada empat gubuk yang ditempati masing-masing siok, Han Sian Hui diajak duduk di balai-balai, Dengan nada semangat Pak Siok berkata, Sebelum kita membicarakan rencana, Ada baiknya kita makan dulu, Bukankah kamu sudah lapar kong siak kok bi siu yu cai benar si cu? Dan terima kasih atas penawarannya, Sahut Sian Hui, Lalu empat siok itu masuk ke pondok masing-masing, Dan tidak lama kemudian, Mereka keluar sambil membawa makanan, Tung siok menghidangkan makanan berupa nasi dan tumis sayur, Serta lauk ikan goreng, Juga tidak ketinggalan sepoci teh dan seguci arak manis, Mereka makan di balai-balai di tengah halaman yang dikelilingi empat pondok, Bagaimana denganmu si siok, Sisir Barat, Dapatkah engkau makan tanda tanya-tanya Tung siok sambil mengisi mangkok nasinya, Bagaimana aku bisa mengunyah Tung siok, Mulutku terasa nyeri, Koma sahut si siok dengan muka berkerenyit menahan nyeri, Kalau begitu kamu makan bubur encer saja, Tadi pagi aku memasak bubur nasi, Ambilah ke dalam gubuku selapak siok, Lalu kamu bagaimana dengan lem siok, Sisi seselatan? Aku tidak apa-apa Tung siok, Lambungku sudah tidak nyeri, Jawab lem siok sambil menyumpit nasinya, Setelah mereka selesai makan, Balai-balai dibersihkan, Dan lem siok mengambil arak dan menuangkan ke dalam cangkir, Dan saat hendak menuangkan arak ke cangkir Han Sian Hui, Han Sian Hui menolak lembut, Maaf si cu, Aku tidak bisa minum arak, Jadi aku minum teh saja, Lalu Sian Hui menuangkan teh ke dalam cangkirnya, Baik, Sekarang kita bicarakan rencana kita, Dan sebelumnya Kong Cia Kok B Siok Cai, Saya akan memperkenalkan diri kami, Saya sendiri dipanggil Pak Siok, Dan ini Tung Siok, Lalu lem siok dan si siok, Ujar Pak Siok, Han Sian Hui menjura dan merangkap tangan sambil tersenyum lembut, Lalu Pak Siok melanjutkan, Perlu Han Lihab ketahui, Bahwa rencana ini adalah danakan, Ide ini muncul di benak saya, Setelah mengetahui betapa tingginya ilmu Han Lihab, Rekan Pak Siok terlalu merendah dan berlebihan memuji saya, Dan saya mengucapkan terima kasih pada Cui semua, Yang demikian ramah kepada saya, Dan ide pertukaran ini sangat menguntungkan bagi kita semua, Lalu bagaimana Pak Tuako, Saya siap mendengarkan, Ujar Han Sian Hui, Pak Siok meneguk aratnya dan berkata, Pulau Ikan ini Han Lihab tidaklah seberapa besar, Tapi penghuni pulau terdiri dari bajak-bajak laut yang sebagian besar adalah orang-orang Korea, Dan sebagian kecil adalah para bajak dari bangsa kita, Para bajak ini awalnya bergerak sendiri-sendiri, Namun dua tahun yang lalu dua orang jawara dari Korea mengumpulkan mereka di Pulau Ikan, Dua orang itu bernama Kim Soong dan Pak Moong, Han Sian Hui mendengarkan penuh perhatian, Karena Pak Siok diam, Han Sian Hui lalu bertanya, Berapa jumlah mereka Pak Tuako? Sekarang jumlah mereka tidak kurang dari 400 orang, Dan seminggu yang lalu, Kami mengetahui bahwa penghuni Pulau Ikan akan menyerang kota Dalian, Lalu rencananya hari ini kami hendak menyampaikan pada Yotai Jin, Tapi karena kita bertemu, Maka ide meminta bantuan muja di alternatif antisipasi gerakan penghuni Pulau Ikan, Jawab Pak Siok. Bukankah sebaiknya tetap disampaikan pada Yotai Jin? Tanya Tung Siok, Pak Siok meraih cangkirnya dan meneguk kembali araknya, Lalu kemudian ia menjawab, Menurut saya tidak perlu lagi, Karena menurut hitung-hitungan, Bahwa kekuatan pasukan di Tian Jin tidak kalah dengan kekuatan seorang seperti Kong Chia Kok Bi Siok Chai, Bagaimana menurut kalian? Tanda tanya tiga rekannya saling pandang, Lalu Tung Siok berkata pemikiran Pak Siok ada juga benarnya, Dan saya setuju melanjutkan rencana dadakan ini, Si Siok dan Lam Siok mengangguk, Han Sian Hui tersenyum sumigrah dan berkata Cui Tuakko terlalu memandang tinggi kepada saya, Janganlah demikian Tuakko. Hehehe, Tapi itu baru salah satu alasan Han Liap, Selah Pak Siok, Han Sian Hui menatap Pak Siok dengan heran dan senyum yang kian melebar. Memangnya ada alasan lain lagi sehingga Pak Tuakko merasa tidak perlu melapor pada Yotai Jin. Benar Han Liap, Dan alasan yang kedua adalah menghemat waktu dan juga menghemat biaya negara, Jawab Pak Siok, Han Sian Hui melihat kebenaran alasan itu dan ia pun mengangguk mengerti. H.M.H., Lalu bagaimana strategi kita menghadapi bajak yang berjumlah 400 orang itu? Caranya kita menyusup ke pulau ikan, Jawab Pak Siok lalu apakah kemunjulan saya tidak akan mengacaukan? Penyusupan itu Pak Tuakko saya ini kan perempuan, Dan para bajak semuanya adalah laki-laki kasar yang membawa maunya sendiri. Justru karena itu Han Liap akan mudah masuk ke sana, Dan akan memperlancar rencana ini. Maksudnya bagaimana Pak Tuakko tanya Han Sian Hui heran, Pak Siok melihat keheranan Sian Hui, Sambil meraih cangkirnya ia menjawab. Para bajak di pulau ikan butuh gadis penghibur, Jadi setiap dua minggu semua wanita penghibur di rumah bordil yang berada di pantai dalian menyeberang ke pulau ikan, Dan sudah kesepakatan antara dua pimpinan pulau nelayan dengan germo rumah bordil itu. Lalu bagaimana Pak Tuakko menyusupkan saya ke rombongan wanita penghibur itu? Itu bisa diatur, Saya mengenal seorang petugas keamanan rumah bordil itu. Lalu bagaimana dengan Cui Tuakko, Apakah ikut masuk ataukah saya sendirian saja? Kami juga akan ikut masuk ke dalam pulau, HMH, Baik, Lalu setelah kita sampai di pulau ikan, Apa? Selanjutnya Pak Tuakko, Sesampai di sana tentunya para bajak akan berpesta, Dan kecantikan Hon Liak pasti akan menarik perhatian dua pimpinan itu. Dan selanjutnya bagaimana Pak Tuakko? Saat keduanya membawa Hon Liab ke kamar, Tentu Hon Liab tahu apa tindakan selanjutnya, Jawab Pak Siok, Han Sian Hui terdiam dan berpikir sejenak. Ada tiga kemungkinan dari misi ini Pak Tuakko, Yang pertama berhasil dan penghibur pulang tanpa kekacauan, Yang kedua misi berhasil tapi bisa jadi terjadi kekacauan, Dan yang ketiga misi gagal dan terjadi kekacauan. Tiga kemungkinan itu bisa jadi, Jika kemungkinan kedua dan ketiga yang terjadi, Kita bisa menghindari kekacauan melarikan diri ke pantai sebelah selatan pulau ikan, Di sana ada perahu untuk menyeberangkan kita kembali ke kota Dalian. Baiklah, sepertinya Pak Tuakko sudah cermat dalam rencana dadakan ini, Dan kapan kita akan bergerak? Hari ini juga kita akan berangkat ke kota Dalian, Jawab Pak Siok bagaimana dengan si Tuakko tanya Han Sian Hui sambil memandang pada Si Siok. Saya tidak apa-apa Hon Liab, Besok memar ini akan berangsur sembuh, Sahut si Siok. Jika sudah sepakat mari kita berangkat selatung Siok, Lalu mereka pun berkebuat dari tempat itu menuju pantai, Dengan dua buah perahu mereka menyusuri garis pantai menuju kota Dalian. Keesokan harinya mereka sampai di kota Dalian, Pak Siok menuju rumah kenalannya, Sementara Tung Siok dan yang lainnya menuju penginapan, Dan menjelang siang Pak Siok tiba di penginapan. Bagaimana Pak Siok tanya Lem Siok? Saya sudah bertemu dengan petugas itu, Dan katanya dua hari lagi para penghibur akan berangkat ke Pulau Ikan, Dan dia juga sudah menyanggupi menyusupkan kita berlima dalam lombongan, Tapi kita harus menyamar. Memang kenapa Pak Siok tanya Tung Siok? Kalau kita tidak menyamar jadi perempuan, Kita tidak bisa masuk ke kapal, Karena kapal yang hendak menyeberangkan para penghibur adalah kapal bajak laut, Jadi untuk mengatasinya kita akan menyamar jadi perempuan, Jawab Pak Siok, Dan tiga rekannya mengangguk, Dalam hati Han Sian Hui tertawa membayangkan empat orang Siok ini berdandan perempuan. Dua hari kemudian empat Siok keluar dari kamar mereka, Dan demikian juga dengan Han Sian Hui, Ketika melihat empat Siok Han Sian Hui tidak dapat menahan tawanya. Hihihi, empat Tuako memang luar biasa, Puji Sian Hui melihat empat Siok sudah cantik dengan dandanan yang apik, Bagaimana menurut mu Han Lihap? Tanya Tung Siok sambil berjalan dan memutar lemah gemulai, Han Sian Hui tersenyum dan juga takjub, Bukan hanya dandanan yang berubah, Tapi suara itu juga berubah, Sian Hui geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Hihihi, aku benar-benar pangling, Siapakah Tuako ini? Hihihi, aku Tung Siok, Sahut Tung Siok, Tiga rekannya tertawa. Mengikik, Lalu mereka pun keluar dari penginapan menuju rumah bordil. Kapal bajak sudah bersandar, Dan beberapa wanita sudah ada yang naik ke atas kapal. Bagaimana Jiao Tebi Sikpak Siok pada seorang lelaki tinggi besar Dan mukanya bercodet, Lelaki itu berpaling dan menatap lekat Pak Sok yang tersenyum. Apakah Matwako tanya petugas itu meragu? Benar, dan ini empat rekanku yang ku ceritakan padamu, Jawab Pak Siok, Petugas itu melihat empat teman Pak Siok, Dan matanya berbinar takjub saat melihat wajah Han Sian Hui yang anggun. Mari ikuti saya Matwako dan juga yang lain-lain, Ujar Jiao, Lima gadis cantik itu mengikuti Jiao, Jiao membawa mereka ke sebuah ruangan yang penuh dengan para wanita penghibur Bergabunglah dengan mereka Matwako, Sebentar lagi wanita yang berada di ruangan ini akan dipanggil, Dan saat kalian ditanya dari ruangan apa, Sebut ruangan Ang Hoa, Ujar Jiao, Pak Siok mengangguk, Kemudian Jiao meninggalkan mereka. Tidak lama kemudian seorang lelaki tua berbadan kurus masuk ke ruangan, Matanya yang cekung jelalatan melihat wanita-wanita di depannya dan hidungnya kembang kempis menghidu aroma wangi yang menyeruak dari tubuh wanita. Waniat penghibur semuanya baris dan berjalan ke sini teriaknya, Lalu semua wanita berbaris, Dan kemudian berjalan beriring mendekati lelaki kurus itu. Kamu dari ruang mana? Tanya-tanya sambil senyum pringas-pringis seperti monyet mencium terasi. Saya dari ruang Jeng Hoa, Jawab wanita itu dengan suara manja, Lalu ia melihat pada daftar di tangannya dan membuat tanda, Sudah kamu keluar dan naik ke kapal perintahnya, Dan wanita itu pun keluar. Selanjutnya teriak lelaki itu, Lalu gadis di belakang gadis tadi mendekat. Ruang mana? Tanda tanya-tanya lelaki itu singkat. Ruang Jeng Hoa, Jawab gadis itu dengan senyum genit lanjut. Teriak lelaki itu setelah menyuruh wanita itu keluar, Hampir setengah jam juga pemanggilan itu berlangsung hingga semuanya naik ke tas kapal. Menjelang siang kapal pun berangkat menuju Pulau Ikan, Perjalanan itu hanya setengah hari, Dan pada saat sore kapal pun sampai di Pulau Ikan, Semuanya turun disambut sorak-sorai para bajak yang belingsatan, Para wanita itu digiring ke sebuah bangunan besar, Hanya setengah jam mereka istirahat, Karena pesta pun digelar, Seratus wanita dibariskan di depan, Dua orang lelaki paruh baya duduk keren di tingkat atas, Meti mereka menatap barisan wanita itu sambil senyum-senyum Soong, Wanita itu luar biasa cantik ujar Pak Moong sambil menunjuk pada Han Sian Hui. Benar, Moong, sepertinya itu barang baru, Sahut Kim Soong, Lalu ia berbisik pada seorang bajak yang berdiri di belakang mereka, Lelaki itu mengangguk dan kemudian turun dan mendekati Han Sian Hui. Kamu ikut saya perintahnya, Sian Hui keluar dari barisan dan mengikuti lelaki itu. Kamu juga ikut saya ujar lelaki itu pada seorang wanita cantik berpakaian hijau, Wanita itu mengangguk dan mengikuti lelaki itu bersama Sian Hui, Keduanya dibawa ke atas, Setelah sampai di atas, Pak Moong meraih tangan dan memeluk bahu Han Sian Hui sambil tertawa nakal, Han Sian Hui manda saja, Kemudian Kim Soong berteriak sambil memeluk wanita cantik berbaju hijau, Mari kita berpesta, Kita berpesta sampai pagi teriakan Kim Soong disambut sorak-sorai para bajak, Lalu kedua pimpinan itu berlalu, Han Sian Hui digandeng Pak Moong dan wanita satu lagi digandeng Kim Soong, Mereka memasuki ke kamar yang sama. Heheh, kalian buka pakaian dan menarilah perintah Kim Soong sambil duduk di kursi, Pak Moong pun duduk di sampingnya dengan senyum dan nafas yang agak memburu, Wanita berpakaian hijau sudah membuka kancing bajunya, Han Sian Hui hanya diang menatap kedua pimpinan itu dengan tajam, Kamu kenapa masih diam? Tanda tanya bentak Pak Soong dengan wajah tidak senang. Aku mau kamu yang membuka pakaian ku sahut Sian Hui, Mendengar itu wajah yang tadi merah berubah menjadi cerah hehehe, Kamu makin membuat aku bergairah cantik, Ujar Pak Moong sambil berdiri dan melangkah mendekati Sian Hui, Tangannya yang besar terulur untuk meremas buah dada Sian Hui, Namun sebelum niat itu kesampaian, Sian Hui menangkap tangan itu dan Krak, auh, bugah, heg, pergelangan tangan Pak Moong patah dan dadanya dihantam telak pukulan Sian Hui, Tubuhnya terlempar dan amruk sambil memuntahkan darah, Kim Soong terkejut, dan langsung menyerang Sian Hui dengan marah, Namun Sian Hui tidak mau menunda, Tangan Kim Soong jang, Hendak mencengkram itu ditangkap dan dipatahkan tulang sendinya oleh Hon Sian Hui, Dan ditambah sebuah pukulan telak menghantam dada Kim Soong, Tanpa bersambat Kim Soong ambruk pingsan menghantam kursi, Wanita berpakaian hijau terbeliak pucat dan meringkuk di sudut ranjang, Halsian Hui sambil senyum lembut menatap wanita itu dan berkata, Cici, tidak usah takut, Anggap saja tidak ada yang terjadi, Silahkan cicir rebahan di ranjang, Saya hendak melanjutkan pekerjaan saya, Wanita itu segera bergeser dan berbaring, Namun wanita itu duduk kembali melihat apa yang akan dilakukan oleh gadis yang mengejutkan itu, Halsian Hui menotok dua pimpinan dan kemudian ia naik ke atas ranjang, Wanita itu dengan cepat rebahan karena melihat Halsian Hui naik ke atas ranjang, Keduanya berbaring, Hati wanita berpakaian hijau itu berdebar dan takut pada Halsian Hui, Halsian Hui tersenyum sambil berkata lembut, Cici aku tidak akan mencelakakanmu, Jadi jangan takut, Melihat senyum itu, Wanita itu sedikit lega dan bertanya kamu siapa sebenarnya, Kenapa kamu merobohkan dua pimpinan pulau ikan ini? Aku Halsian Hui, Dan aku sedang melaksanakan tugas negara, Dua orang Korea ini hendak merebut kota Dalian, Jadi niat mereka itu harus dihentikan, Jawab Halsian Hui, Setelah mereka roboh, Apa yang kita lakukan di sini? Kita menunggu sampai larut malam, Jadi cici tidurlah, Bukankah kita masih merasa capek? Sahut Halsian Hui, Lalu keduanya diam membisu, Aku tidak bisa tidur Sian Moi, Ujar wanita itu sambil membalik badan sehingga keduanya berhadapan, Halsian Hui membuka matanya dan dengan senyum lembut ia berkata, H.M.H., Baik, Siapakah namamu cici dan bagaimana cici bekerja seperti ini? Namaku kau Lian, Dan sudah nasibku sehingga aku melakukan pekerjaan ini. Nasib-nasib apa yang dialami Lian cici? Sejak umur 18 tahun aku diculik dari kampungku, Siapa yang menculikmu cici? Aku diculik perampok yang membumi hanguskan kampung kami, Lalu setelah aku dipermainkan, Aku dijual pada germuk pemilik bordil pantai Dalian, Jawab kau Lian dengan nada sedih mengenang keadaannya. Sudah berapa lama cici berada di rumah bordil? Tanya Hansian Hui. Sudah 4 tahun lebih, Jawab kau Lian singkat. H.M.H., Bagaimana kehidupan germuk yang memelihara kalian? Tanya Hansian Hui, Pertanyaan itu membuat kau Lian heran dan menatap lekat wajah Hansian Hui, Tapi melihat metu Hansian Hui nampak serius dan menuntut jawaban, Maka kau Lian menjawab, Germo kami sangat kaya, Dia banyak kenal orang-orang kaya dan pejabat pemerintah. Lalu bagaimana kerjasama dengan dua orang Korea ini setiap kami pulang? Germo mendapat satu kantong barang kemas berupa emas dan mutiara, Jawab kau Lian, Lalu keduanya terdiam, Hansian Hui berpikir sejenak lalu kemudian bertanya apakah cici tahu dari mana para bajak ini memiliki harta. Sebanyak itu, Tentulah hasil dari merampok kapal-kapal pesiar orang kaya, Dan pernah ketika saya melayani Kim Song, Ia yang dalam keadaan mabuk menyebutkan penyimpanan harta mereka, Dimanakah tempat itu cicitanya Hansian makin bersemangat. Apa yang hendak kamu lakukan Hui? Mui tanya kau Lian heran mungkin dengan harta itu kalian semua dapat diselamatkan dari pekerjaan yang tidak layak ini, Jawab Hansian Hui, Kau Lian menatap Hansian Hui dengan hati ragu. Jangan takut dan ragu kau cici, Jika kita dapatkan harta itu, Akan menjadi kesempatan bagi kalian untuk merubah keadaan, Kata Hansian Hui meyakinkan. Tapi bagaimana dengan para bajak dan kedua orang ini? Tentang mereka ini serahkan saja padaku, Jadi katakanlah cici jawab Hansian Hui sambil tersenyum, Sejenak kau Lian terdiam, Lalu kemudian berkata, Katanya harta mereka ada di pemakaman selatan pulau, Harta itu dipendam dalam sebuah makam bernisan dengan lukisan matahari. Baik kalau begitu, Cici tenang saja di kamar ini, Dua orang itu tidak akan siuman sampai pagi, Saya akan ke pemakaman itu, Ujar Hansian Hui, Dan dengan ringan ia keluar dari jendela dan melenting ke atas atap, Suasana di luar hening, Dengan gesit Hansian Hui berlari menuju selatan pulau, Dan dia mencari-cari areal pemakaman, Dan tidak lama kemudian ia mendapatkan areal pemakaman tersebut, Lalu ia menjelajah areal pemakaman mencari makam bernisan dengan lukisan matahari, Dan tidak lama makam itu pun ditemui di bagian pinggir pemakaman. Hansian Hui segera membongkar makam itu, Dan ternyata di dalam adalah ruang bawah tanah, Hansian Hui masuk ke dalam dengan menuruni sebuah tangga kayu, Di bawah tangga ada sebuah lorong sepenjang 10 meter, Hansian Hui menyalakan obor yang tergantung di dinding lorong, Dan kemudian berjalan memasuki lorong, Lorong itu berakhir pada sebuah ruangan berisi 15 peti kayu berukuran sedang, Lalu Hansian Hui membuka sebuah peti, Matanya takjub melihat kilauan emas dan mutiara, Kemudian ia membuka semua peti dan semuanya berisi emas dan mutiara, Lalu dengan cepat dia menutup kembali semua peti. Setelah Hansian Hui menutup kembali 15 peti itu, Lalu ia bekerja cepat mengeluarkan semua peti dari ruang bawah tanah, Hanya dalam waktu 1 jam semua peti telah berhasil dikeluarkan, Lalu 4 peti diangkat dengan mudah, Masing-masing dua tumpuk di tangan kanan dan kiri, Hansian Hui berlari menuju pantai, Sesampai di pantai, Hansian Hui mencari goa di mana perahu Pak Syok yang disembunyikan, Setelah goa itu ditemukan ia meletakkan 4 peti, Lalu ia kembali lagi ke pemakaman dan mengangkat 6 peti dan membawanya ke dalam goa, Dan yang terakhir 5 peti, Dan dalam waktu 3 jam, 15 peti sudah berada di dalam goa. Hansian Hui kembali ke perkampungan dan masuk kembali ke dalam kamar, Kau Lian terkejut ketika Sian Hui muncul membuka jendela, Ia lalu duduk dan bertanya, Ba, bagaimana Hui Moi, Apakah kamu menemukan harta itu? Aku berhasil Lian Cici, Dan tetaplah di sini jawab Sian Hui, Lalu ia menyobek tirai jendela, Lalu mengambil mubitnya, Kemudian ia menulis kalimat di atas percakain bekas tirai itu, Setelah itu ia Mengangkat kedua pimpinan yang masih pingsan, Dua tubuhnya melesat lewat jendela, Hansian Hui membawa kedua pimpinan itu ke dalam ruang bawah tanah tempat penyimpanan harta, Keduanya dibaringkan dan percakain itu diletakkan di dadap Pak Moong, Kemudian ia keluar dan kembali ke perkampungan, Saat terang tanah, Hansian Hui sampai ke perkampungan, Keadaan masih seri karena semua orang masih lelap dalam ruangan yang centang perenang oleh pesta mesum dan mabuk-mabukan semalam suntuk, Hansian Hui memasuki dapur dan menyulut api membakar ruangan tersebut, Setelah api agak besar, Api teriaknya, Dan kontan orang-orang yang terlelap di dalam ruangan terkejut bangun, Asap tebal yang masuk ke ruangan membuat semua panik, Mereka berserambutan keluar sambil berteriak. Semua wanita penghibur segera menuju pelantaran terdengar teriak, Hansian Hui dari gerbang pagar bangunan, Para wanita segera berlarian menuju pelantaran, Di antara para wanita itu empat syok juga mengikuti iringan wanita yang berlarian menuju pelantaran, Mereka mendekati Hansian Hui. Apa yang kamu lakukan, Hon Lihab? Tanda tanya-tanya Tung Syok Heran nanti akan ku jelaskan, Sekarang kita harus menguasai kapal untuk mengangkut semua wanita tua. Kau jawab Sian Hui, Para bajak yang berada di pantai segera menyambut, Dan berteriak apa yang terjadi. Tanda tanya-tanya seorang bajak dengan heran melihat orang berlarian ke arah kapal. Ada kebakaran tanda seru. Jawab seorang wanita paling depan kalian tidak boleh kemana-mana teriaknya tegas sambil mencabut goloknya, Dua puluh bajak yang menjaga pantai berdiri mencegat dengan muka sangar. Tiba-tiba empat syok dan Sian Hui bergerak maju ke depan, Serangan mereka demikian cepat, Dua puluh bajak yang tidak mengira akan ada lima wanita menyerang menjadi terkesiap, Mereka menyambut lima wanita itu dengan pedang dan golok, Tapi lima orang itu bukan tandingan mereka, Dan dalam lima gebrakan dua puluh orang itu terjungkal dan terlempar ke laut. Kalian semua naik ke atas kapal perintah Sian Hui, Para wanita itu pun berlarian naik ke atas kapal. Lian Cici tolong diteliti apakah semuanya sudah menaiki kapal. Tanda seru ujar Sian Hui pada Kau Lian, Kau Lian mengangguk lalu ia pun menghitung teman-temannya, Sementara Kau Lian menghitung, Para bajak di tengah pulau sibuk memadamkan api yang telah melahap hampir setengah bangunan besar itu. Setelah menghitung semua, Kau Lian mendekati Han Sian Hui untuk melaporkan. Bagaimana Lian Cici tanya Sian Hui? Semuanya sudah naik ke atas kapal Hui Moi, Jawab Kau Lian bagus kalau begitu, Ujar Han Sian Hui, Lalu ia berpaling pada Pak Syok dan berkata Pak Tua Kau Mari kita berangkat dan pertama sekali kita menuju arah selatan pulau dulu, Tempat Pak Tua Kau menyembunyikan perahu Pak Syok dan Lam Syok saling berpandangan, Lalu mereka segera menarik jangkar dan melepas ikatan kapal dari pelantaran, Si Syok mengemudikan kapal menyisir pantai menuju selatan pulau. Sekarang ceritakan apa yang telah terjadi, Apakah misi kita berhasil, Kong Chia Kok Bishu Yuchai tanya Tung Syok. Misi kita berhasil Tung Tua Kau, Jawab Han Sian Hui dengan senyum. Lalu kenapa ada kekacauan seperti ini selapak Syok? Karena saya ingin menyelamatkan mereka ini, Jawab Han Sian Hui sambil menunjuk kerumunan gadis penghibur, Dan kemudian melanjutkan perkataannya menyelamatkan mereka tidak hanya dari pulau ini, Tapi juga dari cengkraman germa mereka. Maksudmu bagaimana Han Lihap? Tanya Tung Syok tidak mengerti. Mari kita bicara dengan mereka Tung Tua Kau Ujar Sian Hui, Lalu mereka mendekati para wanita penghibur, Lalu Han Sian Hui berkata, Teman-teman sekalian kira kita keluar dari pulau ini tentu mengejutkan kalian, Dan aku minta maaf atas ketidaknyamanan ini, Aku berbuat demikian karena aku melihat peluang bagi kalian untuk hidup layak dan terhormat. Maksudnya bagaimana? Tanya para wanita susul menyusul sehingga suasana sedikit ribut, Han Sian Hui melambaikan tangan untuk meminta mereka tenang, Dan lalu berkata, Dari cerita Lian Cici ini aku tahu bahwa kalian tidak ingin hidup seperti ini, Bukan jadi semalam aku mendapatkan harta milik para bajak, Dan harta itu lebih dari cukup jika kalian ingin merubah nasib, Maukah kalian tanda tanya? Mau, 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 Sahut mereka susul menyusul, Lalu Han Sian Hui kembali mengangkat tangan untuk mengembalikan suasana. Baik, sebentar lagi harta itu akan kita ambil, Jadi bersabarlah ujar Sian Hui, Semuanya menatap kagum pada Sian Hui dan mereka saling berbisik di antara mereka. Lalu apakah para bajak tidak akan memburu kita? Tanya seorang wanita dengan nada cemas. Tidak Cici, para bajak tidak akan mengejar kita, Jawab Han Sian Hui tegas. Bagaimana kamu demikian yakin Han Lihab selalem syok karena dua pimpinan mereka akan putus asa dengan hilangnya harta tersebut, Dan juga aku telah mewanti-wanti keduanya, Jawab Han Sian Hui. Kita sudah sampai Han Lihab seru si syok dari jendela ruang kemudi. Benar mari kita angkat harta itu. Pak Tuako ujar Sian Hui sambil melompat dari atas kapal, Dan para wanita terkejut dan meleletkan lidah karena mereka melihat Sian Hui berlari di atas permukaan air menuju pantai, Empat syok juga melonggo melihat atraksi ginkeng yang luar biasa itu, Lalu tiga syok menurunkan tiga sekoci, Lalu turun dan mendayung cepat menuju pantai, Di tepi pantai Han Sian Hui dan tiga syok menaikkan peti ke dalam sekoci, Tiga sekoci mengangkut lima belas peti dan menyeberangkannya ke atas kapal. Setelah semuanya naik ke atas kapal, Maka kapal kembali bergerak menjauhi pantai, Mereka semua berkumpul mengelilingi tumpukan peti harta, Dan Han Sian Hui berkata, Nah, inilah hartanya, Dan saya akan membaginya kepada kalian semua, Sehingga kalian bebas dari cengkraman germo selama ini, Dan kalian juga bisa menjalani hidup layak. Bagaimana caramu membaginya Han Lihap selapak syok menurut Pak Tuako bagaimana bagusnya, Sekarang aku serahkan pada Pak Tuako. Ah, tidak Han Lihap, Karena kamu yang mendapatkan harta itu, Kamu sajalah yang membaginya. Baik kalau begitu Pak Tuako sahut Han Sian Hui, Lalu beralih kepada para wanita yang menatapnya dengan pandangan kagum dan wajah gembira. Lian Cici, Berapa jumlah kalian semua tanya Han Sian Hui, 120 orang Hui Moi, Jawab kalau Lian. Baik, Masing-masing akan diberikan 300 keping uang emas dan 50 mutiara, Ujar Sian Hui, Para wanita berteriak-teriak kegirangan dan bahkan ada yang saling berpelukan, Lalu Han Sian Hui dibantu tiga syok membagi harta tersebut, Pembagian itu pun selesai, Dan harta masih tersisa tujuh peti lagi. Lalu berapa orangkah tenaga pengawal yang bekerja di tempat bordil tanya Sian Hui, Para wanita saling pandang dan berisik jumlahnya ada 40 orang, Jawab seorang wanita berumur 38 tahun, Dan di antara mereka, Wanita itulah yang tertua, Han Sian Hui berkata pada Pak Syok, Pak Tuako karena Pak Tuako mengenal seorang dari mereka, Maka saya harap Pak Tuako Sudi memberikan bagian itu kepada mereka. Baik Han Liap, Berapakah bagian mereka? Masing-masing akan diberi 200 keping uang emas dan 25 mutiara, Jawab Sian Hui, Lalu mereka pun mengambil bagian para pekerja sehingga tersisa 5 peti. Lalu bagaimana dengan yang 5 petinya lagi? Han Liap tanya Lemsiu. 4 peti saya serahkan pada 4 tuako, Mau dia pakan terserah pada 4 tuako, Jawab Han Sian Hui. Lalu yang 1 peti lagi tanya Tung Syok. Yang 1 peti akan saya serahkan pada Germo sebagai tebusan dari semua teman-teman ini, Jawab Han Sian Hui, Mendengar jawaban itu 4 siok terkejut. Menurut saya tidak demikian Han Liap, Selah Pak Siok tegas. Han Sian Hui menatap lekat Pak Siok, Lalu ia bertanya jadi bagaimana menurut Pak Tuako? Serahkanlah 1 peti untuk si Germo sebagai tebusan, Dan ambil 2 peti untukmu, Dan 2 peti untuk kami, Jawab Pak Siok. Benar Han Liap, Aku setuju dengan pemikiran Pak Siok, Sebagai penghuni lembah merah, Bangunan sebesar itu perlu tenaga perawatan, Selah Tung Syok menambahkan. Baiklah Pak Tuako, Tung Tuako, Pemikiran Tung Tuako ada benarnya juga, Sahut Han Sian Hui. Menjelang sore kapal itu merapat ke dermaga, Dan semua penumpang kapal turun, Sementara di dalam makam 2 pimpinan tersadar dari pingsannya, Pak Moong bangkit dan heran karena sadar-sadar telah berada di tempat penyimpanan harta yang sudah kosong, Tidak lama kemudian Kim Song mengeluh dan membuka matanya. Eh kenapa kita ada di sini Moong tanda tanya-tanya Kim Song heran entahlah, Aku juga bingung, Tapi yang jelas wanita itu telah mempermainkan kita, Jawab Pak Siok sambil berdiri, Dan kain perca di dadanya jatuh. Eh, itu apa Moong tanya Kim Song melihat perca kain yang jatuh di atas tanah, Pak Moong mengambil perca kain itu dan membaca kalimat yang tertulis di atasnya. Pak Moong dan Kim Song. Rencana kalian untuk merebut kota dalian sudah buntu, Kalian tidak lagi punya modal untuk itu, Jadi saran saya pulanglah kembali dan jangan mengganggu, Jika kalian tidak menuruti kata-kataku, Maka kalian akan berurusan denganku. Kongciak Kok Bisiucai Sialan kamu Kongciak Kok Bisiucai teriak Kim Song dengan hati geram dan marah. H. M. H. M. H. Ternyata wanita itu adalah Kongciak Kok Bisiucai, Kita harus membalas perbuatannya dan mengambil kembali harta kita, Ujar Pak Song dengan nada bergetar menahan marah, Sesaat mereka diang dan memikirkan kejadian yang menimpa mereka. Tapi apakah kita akan sanggup mengalahkannya Kim Song tanya Pak Song meragu, Kim Song terdiam dan hatinya juga kecut jika membayangkan bagaimana mereka pingsan hanya dalam satu gebrakan, Karena Kim Song terdiam dan tidak menjawab, Pak Song bertanya lagi, Apa yang akan kita lakukan? Song Kim Song mendesah panjang sambil berkata, Pupuslah sudah rencana kita, Harta sudah habis dan mungkin pasukan kita sudah porak-poranda. Sebaiknya kita keluar dan melihat keadaan pulau, Ujar Pak Moong, Lalu keduanya hendak berdiri, Namun keduanya mengeluh merasakan dada mereka sakit sekali. Ahag, dadaku saklit sekali, Pergelangan tanganku nyeri sekali, Bagaimana denganmu Song rintih Pak Moong? Aku juga mengalami hal yang sama, Dadaku sakit dan pergelangan tanganku patah. Sahut Kim Song Keduanya tertatih-tatih keluar dari dalam makam, Dan saat keluar, Mereka mendapatkan hari sudah sore. Kita benar-benar telah dipecundangi Kong Chiak Kok B Siu Chai, Keluh Kim Song sendu, Lalu keduanya dengan tersaruk-saruk meninggalkan pemakaman menuju tengah pulau, Dan saat larut malam, Mereka pun sampai di tengah pulau, Para bajak heran melihat kedua pimpinan mereka yang datang tertatih-tatih, Pangcu Ji ada apa dan dari mana dua pangcu, Bangunan kediaman pangcu telah terbakar habis, Tanya seorang bajak berbadan kekar. Sial kita benar-benar telah dihabisi umpat pak moonggram, Kim Song lalu berkata pada bajak berbadan kekar itu ceritakan apa yang terjadi sehingga kediaman kami terbakar. Kami juga tidak tahu, Saat terang tanah kami bangun api sudah melahap bangunan bagian dapur, Hingga semua panik, Para wanita berlarian menuju pelantaran. Kalian tidak melihat wanita yang membuat kacau pulau ini tanya pak seong. Kami tidak tahu pangcu, Apakah wanita yang telah mengacau tempat kita? Benar, Wanita itu adalah Kongciak Kobi Siu Chai, Jawab pak seong geram. Julukan itu sangat santer dibicarakan pangcu, Lalu apa yang akan kita lakukan? H.M.H. Bagaimana seong tanya pak moong? Kami tidak tahu lagi, Modal untuk membiayai rencana kita juga telah diambil olehnya, Sahut Kim Song, Para bajak terdiam dan tercenung, Mereka tidak menyangka bahwa dua ketua mereka yang sakti dengan mudah dipermainkan Kongciak Kobi Siu Chai, Makin kecut hati mereka dengan julukan yang memang akhir-akhir ini hangat dibicarakan orang-orang.